Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang karya Tuhan yang sudah selesai. Yohanes pasal 19 ayat 30 berkata, Sesudah Yesus meminum anggur azam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalimat yang singkat ini bahkan dua kata sudah selesai memiliki implikasi yang luas dan dalam. Ini artinya karya Kristus benar-benar final. Kita tidak perlu menambah apapun kepada karya Kristus di kayu salib. Kayu salib adalah bukti nyata daripada kasih yang tertinggi yang pernah ada di dunia ini. Pengorbanan terbesar yang pernah diberikan oleh seorang manusia dan Tuhan sekaligus Tuhan. Bagi umat manusia. Pada saat Anda sakit, pada saat Anda bermasalah sebagai pengikut Kristus, Lihatlah salib Kristus. Itu adalah satu pembuktian bahwa Tuhan tidak sedang meninggalkan engkau. Tapi Tuhan sedang menyertai engkau. Ada hal baik yang sudah Tuhan sediakan dibalik segala sesuatu yang tidak enak yang engkau alami. Dan berikutnya adalah kuasa dosa telah dipatahkan. Dan bersama dengan Yesus, kita dapat menang terhadap ikatan dosa. Memang semuanya membutuhkan proses, tapi kita harus berjuang untuk menang atas dosa. Karena dosa tidaklah pernah mengenakkan pada akhirnya. Yang berikutnya, maut telah dikalahkan. Anda dan saya sebagai murid-murid Kristus. Orang yang hidup di jalan Tuhan, kita harus percaya ada jaminan keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.